Pasal laptop dengan dimensi layar 15.6 inch memang masih yang paling ramai Wajar jika banyak vendor, banyak meliris produk laptop 16.6 inch untuk berbagai segmen Sedangkan untuk laptop 17 inch, rata-rata hanya tersedia beberapa SKU saja Dan itu pun hadir dengan spesifikasi chip grafis tingkat tinggi Seperti misalnya GTX 1070 Dan seperti kita tahu, performa GTX 1070 sudah amat mumpuni Untuk diandalkan menjalankan aplikasi apapun yang biasa kita jalankan di PC desktop Kali ini, kami channel ingin berpihak pada mereka yang prefer dengan produk berlayar besar Berikut, 5 pilihan laptop 17 inch bertenaga GeForce GTX 1070 Pilihan redaksi yang bisa kamu pertimbangkan saat ini Opsi pertama datang dari Gigabyte Seri Gigabyte P57X version 7 ini menawarkan performa Intel Core i7-7700HQ Dan GeForce GTX 1070 8GB GDR5 Dalam ketebalan bare-bone 28.6 mm yang tergolong masih okelah untuk handling Di Indonesia, P57X version 7 dibanderol seharga Rp 30 juta Dengan konfigurasi tersebut di atas Plus RAM 16GB PC 2400MHz Dual Storage SSD 256GB plus Hard Disk Drive 1TB 7200RPM Panel IPS 17.3 inch 1080p Dan Swappable Optical Disk Drive B Jadi Gigabyte P57X memungkinkan anda untuk melepas DVD RW Drive Dan menggantinya dengan SATA Storage ketiga Tampangnya mirip seperti Gigabyte P55K version 5 yang pernah kita review Masih mengambil aura mobil balap dengan paduan orange dan hitam Kualitas layar IPS pada Gigabyte P57X version 7 ini Juga merupakan salah satu yang selalu mendapat nilai positif Dari banyak reviewer internasional Karena itu, kami pun merekomendasikannya sebagai salah satu laptop Untuk para profesional terkekuatan GTX 1070 Gigabyte P57X merupakan laptop 17 inch dengan GTX 1070 Paling terjangkau di katalog PEMS.com saat ini Serupa dengan Gigabyte P57X, MSI GT73 VR Juga mengadalkan CPU Quad-Core Intel Core i7-7700HQ Sebagai otak utamanya Sedangkan untuk GPU, ia menerokan GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 Yang sama dengan Gigabyte P57X Sejatinya, MSI GT73 VR memiliki varian dual GTX 1070 Hanya saja, tidak beredar di Indonesia Tapi jika anda tertarik PEMS tentu bisa menyediakannya Personal, kami paling menyukai experience yang diberikan keyword pada MSI GT73 VR ini Nama besar SteelSeries memang bukan omong kosong semata Jika anda mencari suasana meriah di atas workstation Kami juga merekomendasikan GT73 VR ini Backlight RGB terlihat sangat dominan Ditambah silver lining di setiap tepi keycaps Menjadikan pancaran LED yang keluar makin masif MSI Cooler Boost Titan masih menjadi fitur terdepan yang ditaruhkan produk ini Dan menjadi sales point utama Hal ini bukan tanpa sebab Karena kita ketahui konsekuensi dari laptop yang menawarkan konfigurasi hardware kelas enthusiast Adalah overheat MSI menggadang-gadang Cooler Boost Titan lebih baik hingga 30% Dalam meninginkan komponen CPU dan GPU Dibanding kompetiturnya yang menawarkan spesifikasi yang sama Hingga suapan rasanya tidak mengikut sertakan sang raja baru di dunia laptop gaming Indonesia saat ini Nama besar ROG memang tidak termujud dalam semalam Barisan inovasi serta didukung strategi marketing yang baik berhasil menjadikan produk mereka Opsi utama dalam benak calon pengguna laptop gaming tanah air Termasuk produk terbaru laptop ROG 17 inch mereka ini yang diberi nama ASUS ROGG 752VS KBL Yang menjadi salah satu pilihan laptop 17 inch ber-GTX 1070 Versi KBL ini hanya berubah dari sisi CPU-nya saja Versi standar yang awalnya menggunakan Core i7-6700HQ berubah menjadi i7-7700HQ Sebenarnya ada versi G752V yang menggunakan unlock Intel CPU Sayangnya yang masuk secara resmi di Indonesia hanya versi i7-7700HQ Padahal sayang banget Karena salah satu kelebihan ASUS ROG G752V adalah di sistem pendingin yang menggunakan jenis Vapor Chamber Seperti biasa, Anda tetap bisa kok pesan ke PEMS versi yang menggunakan i7-7820HQ Otomatis, di Indonesia hanya ASUS ROG GX800 yang menggunakan CPU Intel seri K Core i7-7820HQ Mau sekalian pesan GX800? Rendi kok! Taurus merupakan sub-brand gaming dari gigabyte yang akhir-akhir ini namanya juga dipakai untuk produk-produk komponen PC Seperti motherboard dan GPU-K Jauh sebelum itu, Aorus hanya merepresentasikan produk laptop gigabyte yang didirisikan untuk kebutuhan gaming Sales point dari laptop Aorus sendiri adalah dimensi ultra slimnya yang berkisar antara 21-23mm Namun menawarkan spesifikasi seperti yang ditawarkan ASUS ROG G752V Untuk sebuah laptop setipis ini, menggunakan prosesor seri K adalah sesuatu yang patut diapresiasi Anda bisa merasakan pengomong i7-6820HK dan paduan GeForce GTX 1070 Yang akan berakselerasi maksimal tanpa kemungkinan bottleneck antar keduanya Aorus X7 version 6 juga menawarkan fitur Fusion Keyboard Yang memungkinkan tiap touch keyboard memundarkan backlit dengan warna yang berbeda-beda Aorus X7 V6 menawarkan panel dengan teknologi Nvidia J-Sync Refresh rate 120Hz dan respawn time 5ms untuk perpindahan frame paling halus Dalam skenario game dengan scan kompleks seperti game balap contohnya The King is Back Saudara-saudara Slogan ini nampainya memang benar-benar nyata Setelah nama yang timbul tenggelam selama beberapa tahun terakhir ini Ditambah serangan produk-produk Taiwan dan China Akhirnya sang pelopor kembali megebrak pasar yang dulu sempat ia tangkangi sendiri Hadir dengan desain baru yang kembali tegas dan makin solid Alienware 17R4 menawarkan hardware terkini yang cukup cepat proses pengaplikasiannya For real information, biasanya Alienware sering terlambat beberapa bulan untuk produk dengan spesifikasi terbaru Fitur-fitur yang sudah ada pada seri sebelumnya kembali dilengkapi Seri ini juga hadir dengan pilihan CPU hingga i7-7820HK yang bisa di-overclock lebih cepat Untuk versi 1070, sayangnya Anda harus puas dengan i7-7700HK saja Tapi sudah lebih dari cukup untuk menjalankan berbagai game, juga konten-konten VR yang terbaru Anda yang mencari durabilitas tingkat tinggi, layout sistem yang paling mendukung proses upgrade Fitur top-di eye tracking dan tentunya desain gaming khas Alienware yang spacecraft banget New Alienware 17R4 sudah bisa dipesan di PEMS.com Selain kelima produk data, sebenarnya kami punya produk alternatif yang mungkin bisa Anda pertimbangkan Membahas seri tahun lalu memang langsung terlihat tidak menarik Tapi jika Anda kami beritahu tentang harganya yang mendapat banyak sekali diskon, mari bertaruh Anda akan mulai kepo dengan MSI GT72 S6QA ini Dibanderol dengan harga terbaru yakni Rp23,5 juta per bulan Mei 2017 Seri ini mendapat diskon mencapai Rp16,5 juta dari harga awal yang mencapai Rp40 juta Mari nomor 2 akan spesifikasi Pikirkan kembali benefit yang ditawarkan oleh sebuah produk yang pernah menjadi fleksik di jamannya Panel IPS super bright, opsi upgrade rata kanan, bulit kualiti tingkat tinggi dan sistem pendingin yang sangat baik Bahkan yang terbaik sebelum MSI merilis Cooler Boost Titan untuk seri GTX 10 mereka Menjadikan produk ini sebuah investasi bagi Anda yang tak terlalu memprioritaskan performa chips grafis Dan hey, yang melakukan GTX 980 M8GB DDR5 bro, gak bisa dibuat memenuhi juga So, untuk kamu yang termasuk tipikal tersebut di atas Sikat aja langsung nih ya, MSI GTQ 2S sebelum kehabisan Toh, performance GTX 980 M-nya masih mampu kok diajak bersaing dengan GTX 1070 Oke, itu tadi 5 notebook 17-in dengan performance GTX 1070 plus 1 opsi yang mungkin bisa Anda pertimbangkan Thanks for watching this video, semoga video ini bermanfaat buat kamu Share video ini jika kamu suka Subscribe our channel And see you next time guys, have a nice day Bye 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 Terima kasih telah menonton!